Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, Pasal 2. Kelahiran Yesus Pada waktu itu, Kaisar Agustus, yaitu Kaisar Romawi, mengeluarkan maklumat supaya diadakan sensus di seluruh daerah kekuasaannya. Sensus itu diadakan ketika Kyrenius menjadi gubernur Syria. Semua orang diwajibkan kembali ke daerah nenek moyangnya untuk mendaftarkan diri. Karena Yusuf keturunan Raja Daud, ia harus pergi ke Bethlehem di Judea, kota kediaman Raja Daud dahulu. Dari Nazaret di Galilea, ia berjalan ke sana. Maria, tunangannya yang waktu itu sedang hamil, dibawanya serta. Ketika mereka berada di sana, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan anaknya yang pertama, seorang anak laki-laki. Anak itu dibungkusnya dengan selimut, lalu diletakkan di dalam palungan, karena di penginapan tidak ada tempat. Malam itu, beberapa orang gembala sedang menjaga domba-domba di padang. Tiba-tiba muncul seorang malaikat di tengah-tengah mereka, dan pemandangan di sekitarnya menjadi terang-benderang karena kemuliaan Tuhan. Mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu menenangkan mereka. Jangan takut, katanya. Aku membawa berita kesukaan yang belum pernah dikabarkan. Berita ini untuk semua orang. Juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan, malam ini telah lahir di Bethlehem. Bagaimana cara mengenali dia? Kalian akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan selimut, terbaring dalam palungan. Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sejumlah besar malaikat, yaitu bala tentara surga, yang menyanyi memuji-muji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi, dan damai di bumi bagi semua orang yang menyukakan hatinya. Setelah bala tentara malaikat itu kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata, Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita lihat keajaiban yang telah terjadi, yang sudah diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka cepat-cepat berangkat ke sana, dan menjumpai Maria dan Yusuf. Bayi itu pun tampak berbaring di palungan. Gembala-gembala itu menceritakan apa yang telah terjadi, dan apa yang dikatakan malaikat tentang anak itu. Semua orang yang mendengar cerita para gembala itu terheran-heran, tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya, dan sering merenungkannya. Kemudian gembala-gembala itu kembali kepada domba-domba mereka di Padang. Mereka memuji-muji Allah, karena telah mendapat kunjungan para malaikat, dan telah melihat anak itu, seperti yang telah diberitahukan malaikat kepada mereka. Yesus dikhitan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Delapan hari kemudian, pada upacara khitannya, bayi itu dinamai Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat sejak sebelum ia dikandung. Tibalah saatnya bagi Maria untuk membawa persembahan penyucian dibait Allah, seperti yang ditetapkan dalam hukum Mosa bagi wanita setelah ia melahirkan anak. Anak itu dibawa orang tuanya ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan, karena dalam hukum itu, Allah berfirman, jika anak yang pertama adalah laki-laki, ia harus dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu itu, orang tua Yesus pun mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum, yaitu sepasang burung tekukur dan dua ekor anak burung merpati. Pada hari itu, seorang laki-laki bernama Simeon yang tinggal di Yerusalem berada di bait Allah. Ia orang yang baik, sangat saleh, penuh dengan roh kudus. Ia selalu berharap bahwa Mesias akan segera datang, karena roh kudus telah menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, Raja yang diurapi Allah. Pada hari itu, roh kudus telah menggerakkan hatinya untuk pergi ke bait Allah. Demikianlah ketika Maria dan Yusuf datang untuk mempersembahkan bayi Yesus kepada Tuhan demi menaati hukum. Simeon menimang anak itu sambil memuji-muji Allah. Tuhan, katanya, sekarang saya dapat mati dengan tenang, karena saya telah melihat dia sebagaimana sudah kau janjikan. Saya sudah melihat juru selamat yang kau berikan kepada dunia. Dialah terang yang akan bercahaya atas segala bangsa, dan ia akan menjadi kemuliaan bagi bangsamu Israel. Yusuf dan Maria terheran-heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Simeon memberkati mereka, tetapi kemudian berkata kepada Maria, sebilah pedang akan menembus jiwamu, karena anak ini akan ditolak oleh banyak orang Israel, dan hal ini akan menjatuhkan mereka. Namun, ia akan menjadi suka cita yang sangat besar bagi banyak yang lain, dan pikiran yang tersembunyi jauh dilubuk hati banyak orang akan menjadi nyata. Pada hari itu, Hana, seorang Nabi'ah, juga berada di Bait Allah. Ia putri Fanuel dari suku Asyar. Usianya telah sangat lanjut. Sudah 84 tahun ia menjanda setelah menikah 7 tahun lamanya. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, melainkan tinggal di situ siang malam dan beribadat kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Ia datang ke situ ketika Simeon sedang bercakap-cakap dengan Maria dan Yusuf. Ia juga mengucap syukur kepada Allah dan memberitakan kepada setiap orang di Yerusalem yang telah menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat bahwa Mesias akhirnya telah tiba. Yesus semasa kecil Ketika orang tua Yesus sudah menggenapi tuntutan hukum Allah, mereka pulang ke Nazareth di Galilea. Anak itu tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia terkenal karena kearifannya melebihi usianya dan Allah melimpahkan berkatnya ke atas dia. Ketika Yesus berumur 12 tahun, ia ikut dengan orang tuanya ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan pascah yang diadakan setiap tahun. Mereka selalu menghadiri perayaan itu. Setelah perayaan itu selesai, mereka pulang ke Nazareth. Tetapi Yesus tinggal di Yerusalem. Pada hari pertama, orang tuanya tidak merasa kehilangan dia. Mereka menyangka bahwa ia ada bersama-sama dengan kawan-kawan seperjalanan. Tetapi, ketika petang itu, ia tidak menampakkan diri. Mereka mulai mencari dia di antara sanak saudara dan kenalan mereka. Ketika mereka tidak dapat menemukan dia, mereka kembali ke Yerusalem mencari dia di situ. Akhirnya, tiga hari kemudian, mereka menemukan dia di Bait Allah. Ia sedang duduk bersoal-jawab dengan guru-guru Taurat. Mereka takjub akan pengertian dan jawaban-jawabannya. Orang tuanya tercengang melihat dia. Nak, kata ibunya, mengapa engkau memperlakukan kami seperti ini? Aku dan bapamu kebingungan mencari engkau di mana-mana. Mengapa mencari aku? Kata Yesus kepada mereka. Bukankah sudah sepatutnya aku berada di Bait Allah ini di rumah bapaku? Tetapi, mereka tidak mengerti maksud kata-katanya. Kemudian, ia kembali ke Nazaret bersama-sama dengan mereka dan taat kepada mereka. Ibunya menyimpan semua hal ini di dalam hatinya. Yesus pun menjadi besar dan makin arif serta dikasihi oleh Allah dan manusia. terima kasih. 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 Terima kasih.